Publik menemukan informasi bahwa pimpinan yang akhirnya dipilih punya track record buruk Menurut gue publik juga harus paham ya, jangan kemudian hanya mau yang dia mau Apakah ada usaha komunikasi misalnya dari anggota DPR dengan konstituen? PKS gak mungkin lah milih orang Kristen, bener gak? Semua partai milih Pak Firly, termasuk yang protes Oh nyatanya suaranya utuh kok Kembali lagi di GeoLife dalam program GeoTalk with Kania Saya Kania disini sudah bersama dengan Mbak Eva Kusunga Sundari Salah satu anggota DPR RI, fraksi PDIP, Komisi 11 Ya mbak? Dan balik Dan balik, ya hari ini kita mau ngobrol tentang UU KPK Karena ini sudah menjadi polemik di tengah publik Dan selama ini tampaknya informasi yang berkembang lebih banyak dari publik sendiri ya Kemudian mungkin sudah tercampur dengan opini juga Nah jadi kita disini mau ngobrol langsung dengan Mbak Eva Yang menurut saya adalah salah satu anggota DPR paling berintegritas Yang ada di parlemen kita Jadi kita bisa tanya ke Mbak Eva Ini semua mahasiswa politik UI yang magang disini Yang dari Mbak Eva selalu bilang Mbak Eva top sekali Hadir sidang dengan baik, disiplin sekali ya Jadi Mbak Eva ini bukan salah satu anggota DPR yang tidur Mbak Eva ini anggota DPR yang kerja dan mengawasi juga Mbak Eva jalannya perundangan dan segala macem yang terjadi di dalam parlemen Jadi kita bisa bertanya nih disini ke Mbak Eva Nah jadi gini Mbak, pertama kan kemarin setelah RUU KPK terbuka ke publik Bahwa ada RUU KPK, kemudian ada beberapa klausul di sana Termasuk di bentuknya Dewan Pengawas Dan seterusnya muncullah akhirnya penolakan gitu kan ya Penolakan Mbak Rama ya, hashtag tolak RUU KPK dan seterusnya Tapi tau-tau langsung disahkan Nah publik disini pertanyaannya adalah Dari mulai informasi itu terbuka ke publik Adanya RUU tersebut Sampai ke pengesahan Itu jarak waktunya gak ada seminggu gitu ya Dekat sekali gitu Jadi yang dibingungkan oleh masyarakat adalah Prosesnya ini sebetulnya dimana nih Kapan mulai proses pembahasan RUU ini Dan apakah melibatkan publik Nah kemudian ada kecurigaan akhirnya kan Kok di ujung-ujung mau bubar nih periode ini Tiba-tiba langsung mengesahkan begitu saja undang-undang ini Dan tidak ada tadi ya proses pembahasan yang mungkin terbuka untuk publik dan seterusnya gitu Jadi tiba-tiba informasinya sudah di dekat-dekat mau pengesahan dan langsung disahkan gitu Nah ini mungkin perlu diperjelas Gini bahwa kita pada posisi yang terbebani dengan pada saat kita evaluasi prolegnas ya di masa sidang terakhir ini Kok kita masih pada 18% dari target prolegnas Nah sehingga kita juga adakah undang-undang yang bisa dipercepat Kayak saya, saya mengusul revisi undang-undang perkawinan Mengikuti putusan MK Bahwa batas umur harus dinaikkan Dari 16 harus sama dengan perempuan anak laki Nah ternyata pikiran yang sama ini juga di alami oleh teman-teman yang lain Apa yang bisa dilakukan Nah draft revisi undang-undang KPK sendiri kalau nggak salah sudah ada sejak tahun 2012 Tolak ya Kan dulu ingat ya Tolak masuk lagi 2017 Sampai ada pansus kan waktu itu Tolak lagi Jadi bahannya itu sebetulnya ada Itu yang pertama ya Dibandingkan dengan undang-undang pondok pesantren It's only less than one year Draftnya sendiri Jadi juga cepat sekali Cepat sekali Karena ingin produktivitas legislasinya itu dinaikkan Betul Dan saya gembira ternyata minggu lalu saya cek Itu sudah naik ke 30% Jadi sudah ada 77 undang-undang yang diproses Dan itu melompat Kalau soal itu kan otomatis publik juga mempertanyakan dari 5 tahun kemarin Kenapa baru di ujung baru menyadari bahwa produktivitasnya rendah Jadi ini percepatan Kayak semester pendek gitu loh Tapi prosesnya ditaati loh Jadi melalui paripurna Dan itu terbuka kan paripurna Dilaporkan atas usulan Komisi 3 Komisi 3 dibawa ke BAMUS BAMUS kemudian dibawa ke paripurna Dalamnya dilaporkan bahwa ternyata yang disuruh meroses oleh BAMUS adalah BALAK Itu terbuka semua di paripurna Cuma memang intensif Karena misalkan pengalaman saya sampai saya gelagapan ya Dalam waktu 2 minggu Saya ikut panjang yang memutuskan 4 undang-undang baru Itu di BALAK Sampai ngos-ngosan Jadi kalau publik sampai terkaget-kaget Oh di dalamnya saja terkaget-kaget Tapi itu terbuka Cuma kemudian mungkin tidak dicermati Tidak di update Kalau yang nongkrong di paripurna Harusnya tahu itu Jadi tidak ada yang tertutup Mungkin kemudian pada saat panjang Itu memang tertutup Tapi ini berlaku untuk seluruh undang-undang Saya pernah sih pakai eksperimen Undang-undang konflik sosial Bikin terbuka Karena itu pimpinan ya Tapi mostly tertutup Jadi sebetulnya Kurang cermat Untuk Mengidentifikasi What is going on di paripurna Ya kayak hari ini kan Jadi Kalau mau punya draft Dibawa ke BAMUS dulu Eh lapor dulu ke paripurna Ini loh saya punya inisiatif Untuk merubah undang-undang Terus dibawa ke BAMUS BAMUS merapatkan Siapa yang akan Eksekusi draft undang-undang ini Terus dilaporkan lagi ke paripurna Bahwa yang akan Mengeksekusi ini adalah Alat kelengkapan yang mana Jadi Sebetulnya Terbuka Cuman Sangat intensif Pada saat yang sama Orang tidak siap Untuk menerima itu Tapi itu tadi Ada 27 undang-undang Yang masuk Kategori Ya kebalik Ada 50 undang-undang Yang masuk dalam kategori Kumulatif terbuka Yang tidak ada di Prolegnas Tapi dimasukkan karena Emergency Karena putusan MK Nah di KPK itu Sebetulnya Menindaklanjuti putusan MK Putusan MK tahun berapa Nanti mungkin Cek lagi ya Putusan MK yang menegaskan Bahwa Posisi KPK adalah Bagian dari Eksekutif Bukan lagi Independen yang tidak Mau berinduk di Tiga cabang Kekuasaan Tapi adalah Bagian dari Eksekutif Nah itu yang menjadi Pintu masuk Nah kemudian Probe Dan kemudian Yang lain-lain juga Dan itu normal Kayak di undang-undang Perkawinan MK menyuruh kita Untuk merubah satu pasal Tapi begitu kita teliti Pasal ini Berimplikasi kedua Ayat yang lain Ya kita ubah Untuk kompensasi ya Pengetatan kompensasi Dan pelibatan Mempelai Anak-anak ini Untuk datang Kesana Supaya Kamu dikawinin Apakah harapmu sendiri Kayak gitu Kalau sekarang kan Luz orangnya Enggak datang Dikawinin aja Jadi kenapa Angka perkawinan Anak-anak kita Terburuk di ASEAN Dan nomor tujuh Terburuk di dunia Itu yang bikin HDI kita Enggak bisa naik-naik Dan itu yang akhirnya Diubah lewat Di umur perkawinan Itu inisiatif Tidak ada di prolek Mas Aku yang musul Harus dirubah Berarti tadi Dalam proses Sebetulnya Ada waktu ya Dari tengah ke waktu Tetip Cuman intensif Tetapi pada saat itu Seperti tadi Mbak Eva Sebut juga Memang publik sudah Menunjukkan penolakan Sebetulnya Bagaimana Apakah ada Usaha komunikasi Misalnya dari Anggota DPR Dengan konstituen Di dapil masing-masing Misalnya untuk Meyakinkan Kalau saya melihat Draft ini sudah berumur lama Sejak 2012 Isu-isunya juga Tidak ada yang baru Kan Pengawas juga Enggak ada yang baru Kemudian penyadapan Juga enggak ada yang baru Dan seterusnya Jadi Menurutku Memang Kilat Jadi orang Jadi Kayak gitu Enggak siap Tapi ini juga Dialami Undang-undang P3 P3 Yang tentang Pembentukan Perundangan Sekarang ada Carryover Tapi kalau Untuk isu KPK Kan Luar biasa Sensitifnya Jadi responnya Sangat Besar Dan seolah-olah Publik ditinggal Padahal Prosesnya Terbuka terus Jadi justru Memang Masyarakatnya Yang baru Ini aja Menaruh kepedulian Mendadak Terus tiba-tiba Langsung ikut Following the hype Betul Tapi memang Ngegas Saya sendiri Juga Kepontalan Untuk mengikuti Ini Supaya Produktivitas Naik Dan Alhamdulillah Naik 30% Ini Nanti ada Minggu ini Dika undang-undang Lagi Yang undang-undang Bisa naik lagi Jadi Sebetulnya Menjawab Tututan publik Untuk Kinerja Dilegislasi Itu Jangan buruk-buruk Cangan rendah-rendah Ya Nah Mungkin memang Kebetulan Tapi undang-undang Yang mau disahkan Tadi Untuk KPK Pasalnya Ini ya Dianggap Bermasalah oleh publik Jadi akhirnya Menjadi penolakan Walaupun Sebetulnya Publik sendiri Sebetulnya Mendukung secara umum Produktivitas Sebetulnya Terbelah Ketika Litbang Kompas Membuat Survei Ya betul Lebih banyak yang Mendukung Cuman sosmed Diajar Sosmed Tidak Banyak yang tidak setuju Tapi sosmed Tidak representatif Lebih ke Surveinya Kompas Tapi memang High tight Gelombang yang tinggi Berarti Mungkin disini Kita bisa bahas Bagian yang menjadi Yang kemudian Menimbulkan penolakan Jadi mungkin Mbak Eva juga bisa Membantu Menjelaskan juga Dari perspektif Parlemen sendiri Sebetulnya Pasal-pasal ini Atau klausul ini Atau bermasalah ini Kenapa sih Kita butuh Sebetulnya Pasal ini Nah yang pertama Adalah tentunya Terkait dengan Keberadaan Dewan Pengawas Sendiri Jadi kan memang Tentu saja Secara konsep Politik sendiri Kita bisa dengan Gampang melihat Bahwa segala sesuatu ini Ada checks and balance-nya Selalu ada Pengawasannya Nah yang dipermasukan oleh Publik adalah Dewan Pengawas ini Hadir Apakah akan menjadi Pengawas Atau menjadi Antek-antek Koruptor Aku ini Dewan Pengawas Gerakan Kooperasi Dunia Juga ada Dewan Pengawas Di olahraga Jadi sebetulnya Konsep Dewan Pengawas Itu Umum Bukan hanya Eksklusif Untuk Apa Untuk KPK Dan Dengan niat jahat Itu enggak Karena sudah Dipraktekan Dimana-mana Dan Dewan Pengawas ini Tidak juga Kemudian Apa Mengganggu ya Mengebiri Apa Otoritas dari Pimpinan KPK Tapi Terutama 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 Tapi gini loh Ini ada Aksi Ada reaksi Kenapa Kemudian Kok kita Masuk kepada Isu Dewan Pengawas Terutama Untuk Penyadapan Karena Karena Kita Juga Menemukan Laporan Laporan Publik Kepada Komisi Tiga Dan Saya Ingat Waktu Itu Menerima Juga Pada Saat Komisi Tiga Misalkan Tidak Terkaut Korupsi Tetapi Kemudian Isu Privat Dikeluarkan Di Dalam Pengadilan Jadi Semacam Sensasi Jadi Kan Enggak Boleh Kemudian Ada Indikasi Untuk Di Pergunakan Kepentingan Pimpinan Dalam hal ini Kasusnya Pak Abraham Samad Bagaimana Mungkin Dia Tahu Isi Percakapan Para Pimpinan Ini Kaitannya Ketika Beliau Ingin Dicalonkan Jadi Jawa Pres Jadi Kok Tau Saya Tahu Tidak Tahu Ternyata Omongannya Itu Disadar Dan Itu Tidak Ada Urusannya Dengan Korupsi Sama Sekali Itu Yang Menurut Kita Akhirnya Dan Banyak Lagi Termasuk Beberapa Kesaksian Di sana Yang sudah Viral Bagaimana Abuse Of Power Dari Being Super Power Ini Dieksersize Oleh KPK Jadi Tidak Memperlemah Kalau Seperti Ini Diminta Untuk Makin Akuntabel Makin Menghormati Hal Makin Tidak Melewati Koridor Ini Kan Sebetulnya Bukan Perlemahan Daripada Dibiarkan Jadi Superpower Yang Kemudian Ngabra Isu-isu Yang Tidak Jadi Tupok Si Dia Tapi Dewan Pengawas Disini Kan Akan Dipilih Dengan Cara Pemilihan Pimpinan Juga Ditujuk Presiden Terang Awal Memang Permintaan Divid And Properties DPR Tapi Karena Ada Putusan MK Yang Menegaskan Posisi KPK Bagian Dari Eksekutif Maka Menjadi Otoritas Presiden Untuk Menunjuk Tapi Ada Kualifikasi Yang Dibatasi Disana Siapa Saja Yang Bisa Entitle Untuk Ditunjuk Oleh Presiden Sudah Diatur Tapi Presiden Ini Kan Lembaga Bukan Jokowi Sebagai Personal Selalu Membentuk Tim Sel Dan Tim Sel Itu Diambil Dari Orang Orang Yang Punya Integritas Tinggi Dan Silahkan Kemudian Presiden Bukan Kemudian Like And Dislike Dari Personal Presiden Tapi Presiden Sebagai Lembaga Maka Juga Menggunakan Proses Yang Saya Yakin Akuntabel Seperti Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Jokowi Selama Ini Nah Kalau Terkait Proses Pemilihan Pimpinan Kemarin Kan Kemudian Jadi Bermasalah Karena Ternyata Publik Menemukan Informasi Bahwa Pimpinan Yang Akhirnya Dipilih Punya Track Record Buruk Dengan Utip Ada Kesalahan Waktu Cacat Etis Melakukan Hal Yang Diluar Dari Kode Etik Nah Itu Bagaimana Mbak Jadi Bagaimana Publik Bisa Percaya Lagi Dalam Hal Ini Untuk Akhirnya Pihak Presiden Menurutku Publik Juga Harus Paham Jangan Kemudian Hanya Mau Yang Dia Mau Karena Ada Dua Level Pemilihan Timsel Eh Pemilihan Capim Yang Pertama Di Pansel Dan Pansel Saya Melihatnya Menyodolkan Sepuluh Nama Tinggal Kemudian Putusan Politik Kalau Timsel Kan Lebih Kepada Teknis Akademis Objektif Kalau Sudah Pilihan Politik Ya Mana Yang Dicocoki Oleh Pemilih Pemilih Yang Ada Di Komisi Tiga Jadi Kalau Saya Tahu Gimana Logikanya Saya Bukan Komisi Tiga Tapi Masalah Trust Kalau Di Komisi Tiga Jadi Siapa Yang Klik Hatinya Dengan Kita Karena Apa Representatif Jadi Siapa Yang Bisa Menjadi Representasi Dari Saya PKS Tidak Mungkin Milih Orang Kristen Bener Tidak Harus Kita Hormati Dan Betul Lili Suaranya Tidak Banyak Untuk Perempuan Terima Urutan Keempat Saya Heran Lili Bersih Dan Selama Di Apa Karena Saya Ikut Endorse Dia Saya Lobby Ke Teman Pada Saat Di LPSK Sangat Responsif Kapan Kita Minta Ini Ada Kasus Jadi Menurutku Lili Harusnya Dapat Yang Paling Tinggi Tidak Punya Cacat Enggak Tuh Lili Ranking Kelima Saya Juga Ini Ini Preferensi Politik Bukan Lagi Preferensi Panitia Untuk Seleksi Yang Basisnya Teknis Dan Kebetulan Semua Partai Milih Pak Firly Termasuk Yang Protes Oh Nyatanya Suaranya Untuk 54 Kok Kemudian Ada Partai Yang Murah Murah Tiba Partai Yang Seolah Olah Enggak Setuju Ini Suaranya Untuk Seluruh Anggota Komisi Tiga Memilih Pak Firly 100% 54 Lili Yang Jagu Saya Cewek Ya Karena Aku Jaguin Cewek 44 Jadi Ya Ini Preferensi Politik Menurut Logika Kita Harusnya Ini Preferensinya Ini Sebetulnya Itu Tapi Undang-Undang Loh Ini Ya Anggota Anggota Yang ada Disitu Sebetulnya Bertanggung jawab Pada Konstituen Sebetulnya Bisa Didorong Juga Oleh Konstituen Mereka Sebetulnya Ini Problemnya Karena Pemilihannya Tertutup Tidak Seperti Jerman Eva Milih Lili Dama Siapa Terbuka Ini Tidak Memu Bersyawarah Memu Fakat Ada Yang Bisa Diubah Untuk Membuat Terbuka Aku Pikir Tidak Ada Salahnya Emang Gaya Kita Memang Kekeluargaan Disitu Tapi Akhirnya Ada yang Ngaku Ngaku Tidak Milih Tapi Ternyata Milih Itu Kan Lucu Karena Kita Tidak Punya Data Ketua KPK Dipilih Semua Anggota Sampai Ud 51 Artinya Ada Kesepakatan Di Mereka Ini Preferensi Politik Arahnya Ke Yang 5 Ini Itu Yang Cuma Kaget Kudu Sudah Ke 5 Dan Itu Gak Bisa Publik Bilang Itu Adalah Kesalahannya Presiden Juga Ya Karena Itu Adalah Proses Politik Dari Komisi Tiga Juga Ya Betul Kalau Gini Mbak Dari Pembicaraan Tadi Publik Bisa Yakin 100% Bahwa Ini Bukan Kematian KPK Ya Hanya Penambahan Terus Pengawasan Lebih akuntabel Jadi Jangan Menurutku Ya Kapan Ditanyanan Teman-teman Begini Politik KPK Bukan Malaikat Apalagi Politisi Dua-duanya Ada plus dan minus Ini manusia Biasa Kok Kita Kita Juga Punya Koalis Kesalahan KPK Jadi Kalau Kita Tidak Percaya 100% Pada DPR Tidak Presiden Kita Jangan Percaya 100% Pada KPK Menurutku Ini manusia Ada Ceks and Balances Lagi Terakhir Mbak Yang Kemudian Menjadi Bola Panas Setelah UU KPK Disahkan Adalah Mencuat Kasus Kasus Yang Menjerat Pimpinan KPK Salah Satunya Mas Bukti Pemerintah Tidak Pernah Betul Betul Mau Kooperatif Dengan KPK Ketika Pimpinan KPK Dihajar Habis-habisan Pemerintah Tidak Serius Mengejar Pelakunya Mbak Eva Ada komentar Satu Bahwa Pembongkaran Ataupun Pengejaran Pelaku Itu Wilayah Dari Tenaga Hukum Bukan Pak Jokowi Pak Jokowi Tidak Punya Kapasitas Jadi Itu Silahkan Kepada Penyidik Dan Penyidik Polisi Bekerja Itu Berdasarkan Fakta Dan Data Hukum Tidak Bisa Katanya 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 Dan Seterusnya Jadi Kalau Sekarang Itu Macet Terakhir Juni Ini Kan Tergantung Kerjasama Antara Penyidik Dan Yang Yang Mau Dibantu Mas Novel Yang Mengalami Termasuk Kemampuan Beliau Untuk Menggambarkan Profil Siapa Yang Menyerang Kemudian Pertanggungan Jawab Beliau Ketika Memberi Pernyataan Ada Jendera Yang Terlibat Itu Harusnya Dibuka Dibuktikan Dibuka Dan Dibuktikan Karena Dia Yang Mengalami Mungkin Mempunyai Perspektif Tapi Kalau Tidak Ada Fakta Dan Bukti Kanya Hanya Kecurigaan Kan Tidak Bisa Dilakukan Harapan Saya Penyidikan Tetap Berlangsung Dilanjutkan Dengan Makin Keterbukaan Dari Mas Novel Tapi Penyidiknya Juga Makin Serius Untuk Melakukan Extra Effort Terhadap Masukan Masukan Yang Didapat Walaupun Sedikit Harus Dibging Makin Dalam Begitu Jadi Menurutku Ini Masih Sandmark Tapi Jangan Disimpulkan Dulu Belum Sekelar Belum Minta Ampun Kok Penyidiknya Kita Tunggu Aja Dan Bantu Juga Dalam hal Ini Justru Dari Pihak Korbannya Juga Harus Kooperatif Juga Dalam Melampirkan Bukti Bukti Oke Terima kasih Banyak Mbak Flam Waktunya Lain kali Jalan Kapok Lampir Terima 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 in the comment section below. Thank you.